Intro Baris Krim Polri berhasil menggagalkan peredaran narkotiga jaringan internasional Jerman Malaysia Indonesia. Narkoba tersebut diketahui diedarkan di tempat hiburan malam. Sebanyak 25 tersangka yang berperan sebagai kurir hingga bandar berhasil ditangkap dalam kasus ini. Pengungkapan kasus ini dilakukan sejak 1 bulan operasi sejak 7 Juli hingga 31 Juli 2022. Operasi tersebut diberi nama Anti Gedeg 2022. Dan dari 25 tersangka tersebut, 2 diantaranya merupakan seorang mantan polisi dan juga polisi aktif. Kendati demikian, dia tidak bisa menjelaskan inisialnya. Dari pengungkapan pertama, polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka yaitu Agus Riyadi alias Keling, Poi, Sudrajat, dan Anggi. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 39 ekstasi. Setelah itu, polisi mendapatkan informasi jika terdapat paket yang lebih besar yang disembunyikan dalam paket terbungkus rapi dalam 13 kemasan dengan jumlah 13.502 butir. Dan disembunyikan dalam alat makanan anjing serta kucing dikemas dalam kardus coklat. Ada pun beberapa barang bukti narkotika yang disita, diantaranya 16.394 butir ekstasi, 40.8 gram sabu, 224 butir Ervin 5, 700 gram ketinon, 224 gram happy water, dan 1.330 mili ketamin. Pada hari ini, Direkturat Narkoba Baris Bimbori, bekerjasama dari Bia Cukai dan juga Bincenpas, melaksanakan kegiatan operasi. Operasi narkoba ini diberikan nama Operasi Anti-Gedek. Operasi Anti-Gedek. Operasi Anti-Gedek disebut berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional. Baik dari Malaysia, Indonesia nanti ada beberapa wilayah yang berhasil diungkap. Dan jaringan ini juga melibatkan warga negara asing. Dekan-dekan sekalian, bahwa Direkturat Tindak Pedana Narkoma berusaha memwujudkan PORI yang presisi sebagaimana tagline yang sampaikan Pak TAPORI. Jadi, PORI yang prediktif, responsibilitas, dan berkeadilan. Nah, dalam hal responsibilitas dan berkeadilan ini, di tiap bulan melakukan monitoring dan analisis terhadap kejahatan peradaran gelap narkoba di Indonesia. Dan kami menemukan setelah pasca dibukanya PPKM, bahwa terjadi peningkatan terhadap jenis barang bukti ekspesi. Terjadi peningkatan signifikan, baik ditangkap oleh Baris Rim, maupun rekan-rekan kami di wilayahnya. Dan kami mengumpulkan informasi, intelijen yang kami dapat, bahwa tempat-tempat hiburan malam dengan dilonggarkannya PPKM, banyak disalahgunakan sebagai tempat peradaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika. Nah, kami membentuk menyelenggarakan disebut dengan kegiatan rutin kepolisian ditingkatkan dengan sandi anti-gedek 2022. Nah, kegiatan ini ekspos pada hari ini tentunya panjang sekali ceritanya, karena yang kita ungkap ini dari huru ke hilir. Jadi, Ban Persilis ada pada rekan-rekan, tapi izinkan kami memulainya, bahwa dimulai tanggal penangkapan itu tanggal 7 Juli sampai 31 Juli. Kasus kecil pertama, 39 butir pil ekstasi ditangkap dari 3 orang, disita dari 3 orang tersangka, Agus Riyadi, Poise, dan Awang. Nah, lalu kemudian dikembangkan, kasus yang 39 butir tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman yang lebih besar, yang disembunyikan dalam paket kiriman dari Jerman, yang terisi alat makan, makanan anjing dan kucing. Yang terakhir, dengan saya izin Bapak Kadip Pumas, bahwa terdapat satu orang polisi aktif dan satu orang mantan polisi, betul, perannya yang pertama adalah dia sebagai kurir, ya kurir dari bandar, ya kurir dari bandar, lalu yang kedua, yang mantan polisi, ini adalah dia penyalahguna, tapi juga dia kurir dan mengakui bahwa dia sudah mengirimkan pengiriman beberapa kali, pengakuannya tiga kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!